Selamat datang di AI Koloni, tempat kita mengubah mimpi kreatif menjadi kenyataan. Guys coba bayangkan satu berita televisi lengkap, dari studio hingga liputan lapangan, dibuat hanya dengan AI. Proses ini dulu memerlukan tim besar dengan kamera dan kru, tapi sekarang semua bisa lakukan sendiri dengan menggunakan AI. Menurut sebuah penelitian jurnal ilmiah multidisiplin PNAS, generatif AI dengan sekali perintah teks saja sudah mampu menulis skrip TV, membuat gambar realistis, mengkloning suara, bahkan memasukkan orang ke dalam video. Artinya, cukup ketik, skrip berita, dan alat AI siap bekerja. Coba lihat hasilnya. Selamat siang, Pemirsa. Anda menyaksikan sekilas info bersama saya, Tasha Duileh. Beberapa hari lagi, seluruh jenjang pendidikan di Indonesia akan memasuki tahun ajaran baru. Fenomena tahunan pun sudah mulai terlihat, di Jakarta tepatnya di Pusat Grosir Mangga 2, ribuan orang tua dan pelajar menyerbu toko-toko perlengkapan sekolah. Apa saja yang menjadi incaran mereka, dan bagaimana dinamika harga serta ketersediaan barang? Untuk mengetahui informasinya secara langsung, tim liputan kami, Kristen Stardust dan Juru Kamera Miller Pardesi, sudah berada di lokasi. Kristen, bagaimana situasinya di sana? Benar sekali Tasha Duileh dan juga Pemirsa AI Koloni. Saya sedang berada di kawasan Mangga 2, salah satu pusat grosir perlengkapan sekolah terbesar di Jakarta Utara. Sejak pagi hari tadi, kawasan ini sudah dipadati para pembeli, tepatnya pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saat toko dibuka, para konsumen sudah mulai berdatangan, orang tua dan pelajar datang untuk berbelanja perlengkapan sekolah seperti seragam sekolah, tas, sepatu, hingga alat tulis. Juru kamera saya, Miller Pardesi akan memperlihatkan lebih detail kepada Anda suasana di dalam. Setiap tahun, momen kesiapan tahun ajaran baru selalu disambut antusias oleh para peserta didik dan juga orang tua murid. Harga seragam sekolah standar berkisar antara Rp150.000 sampai Rp300.000 perset, tas sekolah mulai dari Rp120.000, dan buku tulis mulai Rp2.500 per buah. Meski beberapa barang naik 5 sampai 10 persen dibanding tahun lalu, permintaan tetap tinggi. Pusat Grosir Mangga 2 di Jakarta menjadi salah satu tujuan favorit untuk berburu perlengkapan sekolah. Para pembeli datang dari berbagai daerah, mulai dari Jabodetabek hingga luar Pulau Jawa. Selain lebih lengkap, harga grosir yang lebih murah dibanding toko ritel menjadi daya tarik utama. Saya akan coba bertanya ke salah satu konsumen di sini. Selamat pagi, Bu. Tika, kenapa harus datang pagi hari ke sini, Bu? dan mengapa memilih belanja di pusat Grosir Mangga 2? Ya mbak, memang penuh sih di sini. Tapi ya gimana? Saya maunya belanja sekalian lengkap gitu loh. Soalnya kalau siang atau sore hari, seragam ukuran favorit bisa habis. Dan di sini kan harganya relatif lebih murah. Biasanya stok barang cepat habis mbak kalau nggak pagi-pagi. Terutama tema karakter untuk anak SD ya. Saya rela datang pagi ke sini biar nggak kehabisan mbak. Pedagang mengakui musim liburan sekolah menjadi momen panen. Dalam sehari, mereka bisa menjual ratusan set seragam dan ribuan alat tulis. Untuk lebih jelasnya, saya akan bertanya ke salah satu pedagang di sini. Kami menambah 30% stok tahun ini mbak, karena prediksi lonjakan pembelian tahun ini mbak. Kami juga melayani pembelian secara online, dan siapkan layanan pesan antar via WhatsApp dan promo khusus di Instagram at Sekolah Ready. Selain perlengkapan sekolah, beberapa toko juga menyediakan paket hemat, termasuk diskon khusus untuk pembelian dalam jumlah banyak. Tak sedikit pula yang membeli untuk dijual kembali di daerah asal mereka. Tak hanya pakaian seragam sekolah, alat tulis, buku tulis, hingga botol minum karakter anak-anak juga menjadi incaran konsumen. Beberapa toko bahkan menyediakan promo, beli 5 gratis 1, untuk menarik konsumen. Pemirsa, suasana saat ini sudah menunjukkan kecenderungan tren belanja lebih awal dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sebagian orang tua mengaku ingin menghindari lonjakan harga menjelang pendaftaran sekolah yang biasanya ditutup pertengahan bulan Juli 2025. Dari Pusat Grosir Mangga 2, Kristen Stardust, Miller Pardesi, melaporkan. Kembali ke studio. Terima kasih Kristen Stardust dan Juru Kamera Miller Pardesi. Pemirsa Feno mena Back to School RAS memang selalu menarik. Dan pemirsa, Anda bisa mengikuti liputan lengkap dan tips hemat perlengkapan sekolah di akun media sosial kami dengan Tagar Siap Sekolah 2025. Saya Tasha Duileh, demikian sekilas info. Tetap di AI Koloni. Dan sampai jumpa! Gimana hasilnya? Lumayanlah ya, daripada Lumanyun. Perlu diingat guys, semuanya dihasilkan dari alat AI gratisan. Kalian tertarik mencoba? Ayo, langsung kita praktek guys. Langkah pertama adalah menyiapkan naskah. Dengan bantuan chat GPT, kita tinggal beri perintah. Misal seperti ini, tulis naskah berita TV untuk durasi 3 menit tentang peristiwa yang tengah terjadi di Indonesia terutama di Jakarta. Beberapa minggu lagi saat tahun ajaran baru semua tingkatan sekolah akan dimulai. Biasanya toko yang menjual perlengkapan sekolah seperti seragam sekolah, buku tulis, tas sekolah di serbu pembeli, lengkap dengan penyiar di studio. Chat GPT dapat menghasilkan naskah terstruktur mirip format TV. Pembukaan yang menarik, isi yang padat, hingga penutup yang efektif. Kita cukup sesuaikan detailnya. Nama penyiar, tempat, konteks, dalam bahasa Indonesia. Jadi, naskah penuh siap pakai di tangan dalam hitungan detik. Oh iya guys, semua contoh prom sudah saya unggah. Linknya ada di deskripsi. Tinggal di-download aja. Gratis buat kalian. Langkah selanjutnya agar berita kita makin hidup, kita perlukan visual. Gunakan chat GPT juga untuk membuat prompt deskriptif. Misalnya, seorang penyiar wanita berbaju blazer merah dengan dalaman kaos putih rapi berdiri di studio berita modern dengan layar LED di belakang menunjukkan grafik. Atau, seorang reporter wanita memegang mikrofon di lokasi pasar pusat grosir perlengkapan sekolah. Dengan arahan bahasa santai, chat GPT membantu merinci detail seperti gaya, latar, nuansa warna. Prompt ini akan dipakai di alat gambar AI agar hasilnya sesuai tema berita. Setelah prompt siap, saatnya menghasilkan gambar. Fair AI adalah contoh text to image generator gratis yang mampu mengubah deskripsi teks kita jadi gambar berkualitas tinggi. Cukup masukkan prompt dari chat GPT. Pilih high quality dan ukuran gambar saya menggunakan 16 banding 9. Lalu klik generate dan fair akan membuat visual penyiar di studio atau reporter di lapangan. Meta AI juga layak dicoba. Meski lebih ke model video text ke video, Meta mampu membuat video pendek berdurasi hingga 5 detik dari deskripsi. Intinya, baik fair maupun Meta memberikan visual dinamis yang siap masukkan ke video berita kita. Jika sudah punya beberapa gambar pendukung, misalnya latar studio, background lapangan, banner judul, kita butuh mengubahnya jadi video. Remed AI adalah platform Canvas AI yang menggabungkan model gambar dan video di satu tempat. Di Remed, kita bisa upload gambar dari fair atau Meta dan gunakan fitur konteks untuk mengubahnya menjadi klip video. Misalnya, gambar reporter di lapangan bisa dibuat animasi gerakan sebentar atau transisi antar adegan berita. Remed memudahkan membuat video singkat dengan menjaga konsistensi gaya di seluruh klip. Hasilnya adalah rangkaian video ala berita yang siap dipotong sambung selayaknya Stinger TV. Kini persiapkan suara penyiar dan reporter. Gunakan Google Gemini Text-to-Speech TTS untuk mengubah naskah menjadi audio. Gemini API dapat mentransformasi teks menjadi audio speaker tunggal atau ganda dengan pengaturan gaya, aksen, intonasi, dan kecepatan bicara. Misalnya, pilih suara wanita dewasa untuk penyiar dan wanita muda untuk reporter. Atur nada bicara formal tapi santai. Chat GPT menulis skrip. Gemini mengeluarkan file suara MP3WAV yang bagus. Suara AI kini terdengar alami dan meyakinkan seolah benar-benar manusia yang sedang bicara. Dengan video, dari gambar still, dan audio sudah ada. Saatnya sinkron bibir. WAV-2-Lips adalah alat AI gratis yang akurat menyinkronkan gerak mulut seseorang dengan rekaman audio. Caranya, siapkan foto atau klip video wajah, penyiar, dan reporter. WAV-2-Lips akan mengubah wajah tersebut sehingga bibirnya bergerak sesuai suara. Misalnya, foto penyiar kita dibuat seolah berbicara naskah yang sudah digenerate suaranya. Hasilnya sangat realistis. Wawasan WAV-2-Lips memungkinkan konten. Statik, hidup dengan mulut yang sinkron natural tanpa repot animasi manual. Selamat siang, pemirsa. Langkah terakhir, satukan semua segmen dalam program editing. Kali ini saya coba menggunakan aplikasi editing Vegas Pro 22. Buka Vegas Pro dan susun klip video. Mulai dari penyiar di studio, hasil WAV-2-Lips, lalu video reporter di lapangan. Kemudian sisipkan gambar yang kita buat tadi, lalu kembali ke studio untuk penutup. Vegas Pro menyempurnakan dengan transisi dan efek suara. Menariknya, Vegas Pro 22 kini dilengkapi fitur AI untuk membantu editing yang otomatis memotong video berdasarkan naskah. Semua ini mempermudah penggabungan dan finishing menjadi video berita profesional. Hasil akhirnya, berita lengkap alat TV, dari naskah hingga tayangan, hampir seluruhnya dibuat dengan bantuan alat AI. Skrip ditulis chat GPT, visual digarap fair dan meta, video diolah remet, suara dari gemini TTS, sinkron bibir oleh WAV-2-Lips, dan finalnya dirangkai dengan Vegas Pro 22. Tak perlu tim besar, kreator muda pun bisa menghasilkan konten berita menarik dengan perangkat terbatas. Ini bukti nyata bahwa generatif AI telah mengubah cara kita membuat konten media. Yuk, eksplorasi terus teknologi baru ini dan ciptakan berita TV AI-mu sendiri. Pasti serukan. Bisa jadi pemret sampai editor membuat berita yang informatif dan pastinya viral. Selanjutnya, mau tutorial apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Semoga tutorial ini menginspirasi kalian menciptakan konten AI yang fresh, menarik, dan berpotensi viral untuk menghasilkan uang. Like, subscribe, dan share jika bermanfaat. Sampai jumpa di video AI Koloni berikutnya. Terima kasih sudah menonton.